Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Perjalanan kami lanjutkan menuju konservasi penyuh. Pantai pengumbahan ini menjadi lokasi pelepasan tukik yang dilakukan sekitar setengah enam sore. Konservasi tukik ini berfungsi untuk pengayaan keanekaragaman hayati dalam lingkungan laut. Itulah keberagaman geologi, hayati, dan budaya yang terdapat di Ciletuh sehingga dapat ditetapkan sebagai geopak global UNESCO sejak 2018 dan akan direvalidasi pada 2022 mendatang. Sudah sepatutnya berbagai pihak turut menjaga Ciletuh agar tetap menjadi taman bumi yang asri bagi generasi masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.